Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir Cita-cita besar PT BBN tertuang dalam rencana strategis PT BBN. Berbeda dengan output Renstra periode sebelumnya, Renstra PT BBN tahun 2020 hingga 2024 telah berbasis outcome produk, yaitu prototipe bahan bakar reaktor nuklir, metode identifikasi dan fingerprint bahan nuklir, karya tulis ilmiah, serta nilai indeks kepuasan masyarakat dengan rentang nilai baik. Roadmap PT BBN di tahun 2020 menghasilkan data riset, 2021 konseptual engineering design, 2022 basic engineering design, 2023 detail engineering design, dan tahun 2024 menghasilkan prototipe bahan bakar reaktor nuklir. Struktur organisasi PT BBN terdiri dari Kepala Pusat dengan koordinator tata usaha, pabrikasi bahan bakar nuklir, uji radiometallurgi, keselamatan kerja dan akuntansi bahan nuklir, pengembangan fasilitas bahan bakar nuklir, dan subkoordinator pengamanan nuklir, serta jaminan mutu. PT BBN memiliki beberapa fasilitas, yaitu instalasi elemen bakar eksperimental sebagai fasilitas penelitian dan pengembangan bahan bakar reaktor daya dan reaktor riset. Dan instalasi radiometallurgi sebagai fasilitas uji pasca iradiasi bahan bakar nuklir dan bahan struktur reaktor. Kedua instalasi tersebut dilengkapi dengan beragam fasilitas pengujian dan kalibrasi. Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal jasa analisis, PT BBN memiliki layanan jasa berupa pengujian, kalibrasi, dan konsultasi. Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan, pelayanan telah dapat dilakukan secara online melalui website elubika.batan.co.id. Laboratorium uji dan kalibrasi yang dimiliki PT BBN telah memperoleh akreditasi ISO 17025 tahun 2017 dari KAN-BSN dan akreditasi Komite Nasional Akreditasi Pranerap Penelitian dan Pengembangan atau TENAP dari Kemen Ristek Dikti. Capaian PT BBN diantaranya adalah telah menghasilkan plat elemen bakar sebagai bahan bakar reaktor riset GA Siwabesi, batang kendali reaktor teriga, forensik muklir, dan satu-satunya di Asia Tunggara yang telah berhasil melakukan dekontaminasi dan revitalisasi hot cell. Dalam mempersiapkan diri menuju wilayah bebas dari korupsi, internalisasi WBK PT BBN dilakukan oleh manajemen berupa workshop dan sosialisasi, diantaranya dalam bentuk poster, banner, maupun spandu. Kinerja PT BBN telah diturunkan secara case-scading top-down, mulai dari pimpinan puncak, koordinator, subkoordinator, hingga staff terkait. PT BBN berbenah diri dalam hal pelayanan dengan menyiapkan fasilitas berupa papan penunjuk arah, ruang publik, ruang pengaduan, ruang laktasi, dan jalur untuk disabilitas. selamat menikmati prasa Ahhh Rang在 peminat